Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS open lagi grup STS rekomendasi bulan September. Nah, apa itu grup rekomendasi September? Yaitu Mas Bro, kita lihat langsung aja di sini teman-teman, yaitu kita lihat bulan Agustus. Nah, ini adalah grup yang Mas Bro akan masukin, yaitu STS rekomendasi September dan di sekolah September ada dua grup. Nah, untuk mengetahui apa itu ini, kita lihat yang Agustus. Nah, ini adalah grup rekomnya. Jadi, ada menu swing, menu ODT di saham gorengan, dan menu scalping, kalau misalnya ada saham yang menarik di hari yang sama. Jadi, bagi teman-teman yang mau gabung grup STS rekomendasi atau diskusi September, ini ada dua grup, Mas Bro bisa langsung capi saya aja kontak, semua ada deskripsi. Dan kalau masih bingung, Mas Bro bisa lihat video di atas atau tanya-tanya saya aja langsung via chat WA atau telegram, teman-teman. Nah, intinya pokoknya ini ada menu rekom di sini, terus ada menu diskusi di sini. Jadi, kalau teman-teman belum jelas tentang rekomnya, Mas Bro bisa tanya di diskusi, atau bisa cerita saya langsung ya lewat pribadi seperti ini. Untuk tanya-tanya mengenai rekom atau saham yang lain yang Mas Bro punya. Nah, oke, kita lanjut ke video. Selamat datang, Mas Bro. Ya, mari kita di Fajar Deli, dan kali ini kita akan bahas agak wajar lagi. Karena ini yang komen koal banyak nih, guys ya. Koal, Bambas, koal gitu ya, koal seperti itu. Nah, kita akan bahas saham koal untuk ngitung harga wajarnya, dan kenapa koal ini bisa sampai ke 50. Padahal fundamentalnya sih nggak terlalu buruk ya. Nah, kita akan hitung coba berapa harga wajarnya, dan setelah itu kita akan ulik alasan kenapa koal ini turun terus. Nah, sekarang posisi koal dengan harga 50, teman-teman. Nah, tapi kita akan coba ngitung harga wajarnya, ya, berdasarkan profitnya, guys. Nah, kita lihat di sini untuk harga wajarnya, sorry, untuk harga koal saat ini 50, kita akan input dulu, teman-teman, ya. Harga saat ini 50, nice. Terus untuk, apalagi nih, yaitu harga buku, teman-teman. Nanti harga buku per share-nya adalah 56,11. Nah, kita masukin 56,11. Nah, untuk PBV annual, di sini kita lihat 0,89, ya. 0,89. Untuk roe annual, di sini 23,23, teman-teman, ya. 23,23. Nah, kira-kira berapa sebenarnya harga wajar dari koal ini? Nah, ternyata harga wajar dari koal itu adalah 130, teman-teman, ya. Seharusnya untuk BBC wajarnya itu dua kali. Nah, kenapa koal malah ini bisa bobok seperti itu? Nah, alasannya sih ada beberapa, ya. Udah, saya istilahnya saya cari-cari, gitu ya. Kenapa koal bisa turun seperti itu? Nah, ternyata alasan yang pertama banget, teman-teman, ya. Ini alasan yang terbesarnya itu karena pengendalinya itu jualan, ya. Ini pengendalinya di sini adalah Fatshu Jackalice, teman-teman, ya. Fatshu Jackalice termasuk orang kaya juga, lah. Pengulang merat, lah, seperti itu. Dan dia ada saham sebelumnya, ya. Jadi, sebelum koal ini, Fatshu Jackalice itu udah punya saham yang udah listing di bursa, yaitu kodenya INCF. Ini adalah perusahaan karet. Nah, alasan kenapa koal turun yang pertama adalah ini, teman-teman, ya. Nah, nih, guys. Pengendalinya jualan. Nah, ini Fatshu Jackalice itu jualan terus, teman-teman. Saham koal itu, dia terus mengurangi proses saham-saham. Sahamnya dia, ya. Dia terus mengurangi porsi sahamnya dia, dijual ke pabrik. Nah, makanya sahamnya turun. Jadi, nggak ada yang mampu untuk istilahnya melawan pengendali. Karena pengendalikan dia pegang porsi mayoritas, ya, sahamnya. Jadi, siapa yang mau ngambil, gitu, ya. Mau dihaka berapapun, ngegoyul dia pasti lebih gede. Karena prosentase dia punya banyak. Iya, kan, Pak Su Jackalice di sini, prosentasinya masih 29%. Nah, di sini Esa Gemilang juga ikut jualan. Nah, kita coba lihat di sini, teman-teman, di prospektusnya si koal waktu Ipoh tahun 2021 yang lalu, kan. Eh, 2021, kan? Ini koal ini, saya ikut kok koal ini. Oh, 2022, sorry, ya. 2022, sorry. Saya ikut juga Ipoh koal ini, teman-teman. Dan cuan dupir, ya. Nah, kita lihat di sini, teman-teman, ya. Esa Gemilang dan Pak Su Jackalice itu rebutan jualan. Nah, nggak tahu nih kenapa mereka itu rebutan jualan. Alasannya mungkin kalau udah profit, atau dia nggak percaya lagi sama kinerja perusahaan kedepannya. Ya, dua-duanya tentu saja berdampak negatif tentunya ke pasar, ya. Kalau pengendalinya itu, apa namanya, ngeluarin saham terus ke pasar, tentu aja nanti di, apa namanya, di pasaran jadi akan banjir, ya. Barangnya jadi banyak. Jadi, supply demand-nya itu kebanyakan supply-nya. Demain-nya itu berkurang, ya, lebih kecil. Karena nggak akan ada yang bisa ngelawan pengendali, ya, kalau dia jualan. Jadi, silahnya, kalau pengendali jualan saham ke publik itu pasti buruk, ya. Nggak tahu dia udah profit, berarti kan buruk, nih. Berarti udah mentok harga sahamnya, gitu, ya. Nggak bisa naik lagi, makanya dijualan. Atau yang kedua, dia nggak percaya lagi sama kinerja perusahaan. Itu jauh lebih buruk lagi. Makanya dia nggak jualan saham. Jadi, kalau pengendali keluar saham ke publik itu pasti buruk. Yang gitu, guys, ya, ke perusahaannya. Nah, kenapa harga wajar bisa segini, ya? Lumayan gede, karena di sini kalau kita lihat, teman-teman, profit-nya masih tebal, ya. Nah, di sini, kuali ini profit-nya masih tebal. Diperkirakan nanti di 81B miliar, guys. Ekuitasnya aja cuma 350 miliar. Profit-nya bisa sampai 81B. Ini masih tebal profit-nya, guys, ya. Tapi kenapa, Pak, sejak kali sini jualan, ya? Makanya di sini kita belajar, apa namanya, apa kata Pak Lo. Pak Lo Kehong itu kalau membeli saham itu, ya, pertama banget itu apa? Bukan valuasi yang murah, ternyata. Nah, saya pernah ikut seminarnya atau ya ceramahnya Pak Lo gitu. Yang pertama banget saat Pak Lo itu beri saham itu, yang pertama adalah track record dari manajemen atau pengendali ya orang yang berada di balik perusahaan tersebut. Istilahnya katanya, carilah manajemen yang jujur, berintegritas. Ya, seperti itu, guys. Gidil, kata. Jujur, jujur, jujur. Itu yang pertama yang dicari, Pak Lo. Kalau ini manajemennya balik, jujur, berintegritas, ya. Nah, itu baru dia beli sahamnya. Ya, juga enggak. Pak Lo itu enggak akan beli, walaupun saham itu murah, tapi kalau manajemennya itu enggak jujur, dia enggak mau beli Pak Lo. Nah, teman-teman harus tahu nih, kual ini udah ada track record-nya. Jadi pengendalinya udah ada sebelumnya di saham INCF, teman-teman. Nah, INCF. Nah, di INCF ini, sahamnya itu krep ke-50, guys. Jadi, langganan 50 INCF ini. Padahal INCF juga fundamentalnya enggak terlalu buruk, ya. BBV 0,48. PR-nya juga 11 kali. ROI-nya juga 4%. Fundamentalnya bagus. Cuman, masalahnya, pengendalinya itu kayak trader, guys. Ya, Pak. Suja Kales itu bukan tipe investor, sepertinya. Tipe trader. Jadi, istilahnya, sahamnya naik dikit, dia jualan. Taking profit. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau seperti itu, ya susah. Kalau pengendali sebuah perusahaan, dia itu tipenya trader, ya susah. Saat dia naik, diuyur lagi, naik, diuyur lagi. Jadi, enggak akan bisa buat invest. Ya, enggak akan bisa naik seperti itu. Nah, kalau kita ada di sini, Pak Suja Kales itu punya, istilahnya, waktu IPO itu 42%. Nah, sekarang, guys, ya. Sekarang itu cuman berapa, nih? Sekarang cuman 32%. Udah jualan 10%, teman-teman. Terus, cuan berapa itu? Cuannya udah lube, guys. Karena biasanya kalau IPO itu dijualnya mahal, kan? Nah, kita bisa bilang ini 24% waktu IPO. Sekarang berapa? Udah turun. Jadi, 1%-nya lumayan. Ya, cuannya gitu, ya. Nah, itu dia, guys. Alasannya kenapa harga wajarnya ternyata masih tinggi. Cuman kenapa sahamnya turun? Ya, karena pengendalinya udah jualan. Nah, kapan kuannya akan naik? Ya, saat pengendalinya ambil lagi. Misalnya, Pak Suja Kales akumulasi lagi. Dia akan naik. Tapi sebelum itu, enggak akan naik. Seperti itu, guys, ya. Karena memang udah digansal pengendalinya. Siapa bandar yang mau hak, Pak? Ya, kalau misalnya pengendalinya jualan. Enggak ada, teman-teman. Makanya saham kuannya akan tidur di 50% sebelum pengendalinya beli. Nah, jadi bagi teman-teman istilahnya itu, belum punya saham kuat, jangan masuk dulu sebelum insidernya in. Nah, sebelum insidernya itu beli, nah, teman-teman jangan beli dulu. Di sini, kalau di stockpid kelihatannya. Nah, kalau masih insider, misalnya Esa Gemilang atau Pak Suja Kales itu mulai beli, nah, teman-teman bisa mulai ikut beli atau AVG. Nah, kalau teman-teman nyangkut di saham kuat, jangan AVG dulu sebelum ada investasi. insidernya masuk lagi. Nah, AVG-nya ya saat perusahaannya bagus, enggak ada masalah, insidernya atau Pak Suja Kales sama Esa Gemilang ini mulai masuk, mulai ikut-ikut di sini, kayaknya senampak ke porsi kepemilikan. Nah, teman-teman bisa membeli AVG-nya atau yang belum punya, boleh masuk. Kalau sekarang, ya jangan dulu. Lalu, kita cuma bisa beli 10 lot, 5-100 lot maksimal, melawan dia yang punya jutaan lot. Susah juga kan, seperti itu enggak akan mungkin bisa. Nunggu aja dulu untuk saham kuali ini. Ya, mungkin selamat share di channel, untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.